Mungkin orang julid dan sirik kali, karena kan mungkin orang pengen punya dagu kayak gini harus sampai di filler, pengen punya bibir yang bagus harus sampai di operasi. Kalau aku kan nggak perlu di filler, nggak perlu di operasi, ya Alhamdulillah memang aku satu keluarga cantik semua gitu. Ya banyak banget netizen tuh yang kayak misalnya dagu aku katanya aku di filler lah, itu berapa cc ya di filler. Aku nggak habis pikir gitu, maksudnya mereka tuh selalu berpikiran, oh aku tuh operasi total, operasi total. Aku tuh nggak ada yang di operasi kecuali kalau hidung, ya kan. Di setiap stasiun TV ketika aku bicara, bahkan dalam sehari-hari juga aku selalu mengatakan bahwa aku itu operasi hanya hidung, karena hidung aku itu memang pernah infeksi filler. Tapi kalau untuk dagu, bibir, mata semua aku nggak pernah di operasi gitu. Terbukti juga anak aku juga memang satu keluarga semuanya dagu aku memang seperti ini. Karena kan aku memang ada keturunan Belanda-Persianya gitu loh. Jadi memang nggak bisa disamakan dengan wajah-wajah orang Indonesia umumnya gitu. Karena memang aku bukan orang Indonesia banget gitu, bahwa aku ada campurannya. Kalau waktu operasi sih aku hidung ya, aku kan sebelumnya sempat di kuret tiga kali karena hidung aku infeksi di atasnya. Dan aku harus di kuret, tapi setelah di kuret dua kali ternyata nggak bisa, nanahnya kembali lagi. Jadi aku harus di operasi gitu. Dan dokter bilang ketika aku di operasi itu dikasih silikon atau tidak pun sama gitu loh. Jadi akhirnya aku dimasukin apa sih? Silikon gitu ya di bagian hidungnya gitu. Jadi lebih sedikit tinggi aja sih. Jadi perbedaannya sih nggak banyak karena memang sebelumnya hidungku juga nggak yang terlalu pesek. Kecuali kalau aku waktu gemuk ya, karena kan dulu berat badanku 100 kilo. Ya memang beda kan mungkin muka ku aja 30 kilo sendiri. Jadi kayaknya hidungnya tuh pignose gitu. Kalau sekarang kan semuanya manjang karena memang berat badanku kan udah. Sekarang sih 50 ya, kalau yang paling kecil kemarin aku sebelum PSBB 45. Operasi sih nggak banyak ya, paling cuma 50 jutaan. Nggak banyak, yang banyak tuh ngurusin berat badan, perawatan itu yang paling mahal di Jakarta. Kalau bibir aku nggak di operasi, aku cuma melakukan sulam bibir aja yang waktu itu sempet jontor. Sempet jontor kayak joker ya, sempet viral juga gara-gara bibir aku disulam jontor. Terus alis juga aku juga nggak diapa-apain, cuma disulam aja. Ya, betul. Aku nggak ngerti mungkin karena mereka ngeliat aku kan hanya di kamera ya. Tapi semua orang kalau ngeliat aku aslinya malah lebih cantikan aslinya. Nggak ada tuh yang komentar, iya aku julek kayak gitu, nggak ada. Jadi mungkin dari 100 persen, kalau liat aslinya 95 persen banyak yang bilang lebih baik aslinya daripada aku di kamera gitu. Mungkin orang julid dan sirik kali, karena kan mungkin orang pengen punya dagu kayak gini harus sampai di filler. Pengen punya bibir yang bagus harus sampai di operasi. Kalau aku kan nggak perlu di filler, nggak perlu di operasi. Ya, Alhamdulillah memang aku satu keluarga cantik semua gitu. Gigi di finir? Gigi di finir. Nah, itu gimana? Ya, kalau gigi aku memang finir semua. Karena kemarin aku sempet di behel di bawah gigi bagian bawah. Karena biasalah netizen suka hujat-hujat aku, ih cantik-cantik gigi bawahnya berantakan gitu. Jadi aku sempet, aku behel itu 9 bulan. Baru 1 bulan setengah yang lalu aku baru lepas behelnya. Kalau sekarang sih udah murah ya, kurang lebih 6 jutaan. 1 gigi. Semuanya ya, ini ada 32 kalau nggak salah. 32. Iya, 200 juta something. Iya. Awet sih, karena kan aku juga nggak ngerokok. Terus aku nggak minum alkohol ya. Jadi ini udah lumayan, udah satu tahunan nggak hilang-hilang. Maksudnya tetap bagus gitu. Terus kan aku juga rajin ke dokter gigi. Buat bersihin karang gigi. Terus bersihin finir. Jadi Alhamdulillah sih cukup awet. Diusahakan kalau bisa jangan gitu kan. Atau mungkin jangan juga banyak terlalu minum kopi. Atau makan yang mengandung kunyit-kunyit. Mungkin walaupun itu misalnya terpaksa ya harus langsung sikat gigi secepatnya. Jadi dia nggak sempet ngendap lama di gigi gitu.